Aksi mogok kerja buruh beraya ricu di sebuah pabrik di jalan rungkut industri Serapaya, Jawa Timur pada Kamis pagi. Dalam demo buruh ini awalnya berlangsung aman dan damai. Buruh menuntut haknya yang dilanggar oleh perusahaan sehingga menggelar aksi mogok. Namun tak lama kemudian berdatangan 103 pereman dengan dua truk. Mereka datang langsung menyerang dan memukul buruh yang sedang berdemo. Meski demikian buruh hanya diam dan tak melakukan perlawanan, sehingga banyak buruh yang terluka akibat pukulan pereman. Perlawan apapun yang terjadi, kita hanya mempertahankan diri dari pihak pereman tadi. Mungkin saja dan ini adalah indikasi pereman bayaran dari perusahaan untuk membuarkan barikade kita sehingga kita menjadi korban di pagi tadi. Beruntung petugas Porestabes Surabaya yang datang ke lokasi kejadian langsung mengamankan para pereman yang berada dalam pabrik. Para katoknum yang melakukan aksi geruduk ini, ini sudah kami identifikasi per KTP, sudah kami cek satu per satu. Dan ini akan dilakukan integrasi, motivasi kedatangan aksi yang dilakukan pada pagi hari ini. Dalam bantrakan ini, petugas mengamankan 103 diduga pereman bayaran yang datang untuk mengacaukan aksi mogok kerja buruh. Selain diduga pereman bayaran, petugas juga mengamankan 40 buruh. Selain itu, polisi berjanji akan mengusut para pelaku penganiayaan dan mengusut dalang yang mengerahkan para pereman ini sehingga terjadi gangguan keamanan. Teriburoto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur